Pada suatu hari di malam yang sepi Maman baru pulang dari nonton keyboard alias konser dangdun Benonton keyboard dah Uff capek banget baru pulang dari nonton keyboard Oke lah gue mau istirahat dulu duduk-duduk sebentar disini Awas Ada mobil rupanya bro Dia pun menyalah pul istirahat di tengah jalan gitu Wah kejadian ini kan Maman pun tertabrak oleh sebuah mobil Waduh gimana nih gue nabrak orang sepertinya dia udah mati Mending gue bungai jasadnya gue gak ketahuan Pas pula liat kereta api Naiki mobil Pas kali jarang-jarang nih tiba-tiba lewat Panjang kali mah Apa ya Gerbongnya bro Berapa gerbongnya Tak habis-habis Oke habis juga Kerjaan Kita kembali ke cerita bro Dimana ada sini Si Maman bro Yang baru tertabrak tadi bro Sama mobil skon ini Siapa pun menurut kalian yang salah bro Si Maman Isirahat di Tengah jalan Tiba-tiba Ngatang mobil tanpa sadar bro Si Maman pun salah Si kawan ini pun salah bro Dia seperti tak mau bertanggung jawab Malah mau dibuang ya Keteng atauan Habis buku bawah Kita bisa dari sini Kita agak muter ya Mau jalan ya bro Buat mobil bisa masuk juga Sini Ada marker Disitu kita buang nih Jasad si Maman Orang itu membuang jasad Maman Digorong-gorong Lalu dia kabur Beberapa jam Kemudian Hadeh Hari ini orderan lagi sepi banget Dari siang sampai malam Cuma dapet 4 orang Bang Kuburkan jasad saya Bang Itu kan Itu kan Ocon Ocon Langsung tancap Bang Ojel Bang Ojel langsung kabur Karena ketakutan Tiba-tiba pula muncul pocong Tiba-tiba pula muncul pocong Tidak apa Sejak saat itu Pocong si Maman Selalu bergentayangan Lantas Bagaimanakah Kisah selanjutnya Oke Kita mainkan part 2 Siap bro Ini part pertama Kita lanjut Ke part 2 Wow Keren Kesin kampit ya Kita lanjut part 2 ini ya Siap Satu minggu setelah kejadian Di kampung Karet Ya Kita masuk part 2 bro Ucok Aldi Gilang dan tukang game Sedang nonton TV Nonton apa pula orang bro Breaking news Pembunuhan seorang pelajar CNN Nonton berita bro Berita kriminal Gila ya bah Hampir tiap hari Kurasa ada berita kriminal Iya ya Mungkin efek BBM naik Jadi orang-orang pada emosi Iya pula Ya elah Apa hubungannya sih bro Ngadi-ngadi aja loh Tapi bisa aja ya kan Eh BTW Kalian lapar gak Pesan makanan Dan minuman napah Sama cok Kurku juga lapar Belum makan dari 3 pagi Kalian lapar kali deh Yaudah Pesan di warung depan sono Warung depan Ada warung Emang kalian mau pesan apa Bilang 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 Pesan apa enaknya gitu nih Pesan jajanan sama kopi lah bro Mantap Ngopi kita ngopi Oke akan gua pesan Tapi Kalian yang bayar ya Bersi Aldi yang beli ini Tapi kalian bayar Aman bro Nanti kami bayar Jangan takut Banyak deh Sucik nih ya Jangan takut Sip Laksanakan Laksanakan Baca tuh Laksanakan Goto marker Ya kita pergi ke marker Bergi ke warung angkringan Oh sini Ada sini belum warung angkringan Lame juga warungnya Kita beli sini Nah itu ada jualan apa ya Kita tengok Aldi membeli jajanan Dan memesan 4 gelas kopi Iya keren Pulang Tapi sebelum pulang kita tengok-tengok lu warungnya bro Soalnya warungnya keren ya Ini warung angkringan Buatan si Ryan Ahnab ya Kita tengok dulu Nah ini jual-jualan apa ya nih Apa nih Ikan teri Ikan teri Nasi teri bro 1.500 Murah Nasi tempe 1.000 Mendok kali Nasinya banyak Tapi murah bro 1.000 Ya itu ada Apa itu Ada TV tuh bro Kenal-kenal bro Yang masuk TV tuh bro Dulu terkenal kali Jaman-jaman YouTube Tahun berapa tuh bro Terkenal kali orang masuk TV tuh Lupa aku nama Entah siapa Oke Ting kita sudah Beli jajanan Dan memesan kopi Tapi sepertinya Kopi masih dibuat bro Ini kita masuk air dulu Kedalam Kedalam rumah ini Iya Masuk rumah Assalamualaikum Rumah si Uco Teman-teman Ini jajanan kita Kopinya masih dibuat Makan jajanan dulu Yuhu Makan-makan Yeay Makan-makan Tukang Makan-makan Semangat Ini tiba-tiba Tiba-tiba diberkabut Gini bro Suasananya ada Kayak mana Tiba-tiba Atmosfernya Itu Kabut berasap Horor-horor gitu Suasananya Serem banget Merinding Merinding si Rajendra Iya Mana sekarang Malam Jumat lagi Lampu lalu lintas Masih merah bro Soalnya Kereta api lewat Berasap Berasap Iyuhu 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 Aduh Ucungnya lompak-lompak Bro Apaan tuh Tengok tadi bro Jadi Iyuhu Bang Tolong Kumburkan Jasad saya Bang Gupacangin Sorry bro, gue sampe batur ya Pocong ya, pokoknya orang ketakutan lah Udah ada pocong aja, belum lewat Wih, keesokan pagi Pas pulak tuh ya Ketakutnya ngeliat pocongnya Wih Kita dimana pula sekarang bro Pak kumpul, para pemuda Hah, serius Kalian semalam ada ngeliat pocong Ya Serius bro Gue sama si Rajendra beneran liat pocong Takutan kami semalam tuh Terus si Rajendra gimana sekarang Mana anak itu Demam tinggi Sekarang dia di rumah sama nyokap dan bokapnya Asik orang Jakarta Dua hari lalu Gue juga melihat pocong sih Cucok juga Begini ceritanya Coba aku ceritakan Coba aku ceritakan Flashback Dua hari lalu Dua hari lalu ceritanya berarti Ketika tengah malam pas pulang dari warnet Aku istirahat sebentar di tembok dekat rel kereta Terus Tiba-tiba Sesosok pocong muncul di hadapanku Pocong lagi bro Aku pun berlari karena ketakutan Itu ceritanya Pocok pun melihat juga bro Dekat rel ini bro Ada pocong ya bro Karena memang sih itu kejadiannya ya Semalam itu Begitulah ceritanya Ya seperti itulah Pantesan muka murah dan pucat cok Pucat kali pun muka si ucok itu Dimana kalau kita cari jasad si pocong itu Gue setuju Soalnya dia kan selalu minta dikuburkan Mungkin itu bro alasannya ya Tapi kita belum tau bro Jasadnya dimana Tau kan lupa Nah Coba kita datangin TKP Mana tau jumpa memocong TKP itu dekat rel kereta ya Nah Ini bagus tuh Ini bagus bro Kita datangin rel kereta Yuk sekarang kita bubar Untuk mempersiapkan diri masing-masing Menjelang tengah malam nanti Kita berkumpul lagi Malam berkumpul lagi Mereka kemudian pulang Untuk persiapan Nanti malam Lanjut Part 2 Ini part 2 bro Kita lanjut part 3 Wow 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 Semakin penasaran bro Kayak mana cerita selanjutnya bro Yuk kita lanjutkan Part 3 Nah kalian liat bro Ini kita sudah berada di Rel kereta api Yang liat tengah tuh Rel kereta api muncul Wih Sekali ya Oh ini pocong ya bro Langsung jumpa Gila gila Liat Itu dia si ocong Tengah tuh deh tuh Liat Tolong carikan jasad saya bang Tolong bang Iya Tapi jasadmu dimana Cong Kami gak tau Dimana Di kolong jembatan Yang ada Gorong-gorong itu Situ lah Baiklah Kami berempat Akan coba Untuk mencari jasadmu Cong Yang penting Yang penting kamor janji Jangan meresahkan warga lagi Itu kereta api Pas lewat bro Iya bang Aku janji Tidak akan mengganggu kalian lagi Pas pula kereta api Lewat disitu bro Mau mana dia Oh udah pergi deh ya Oke teman-teman Ayo kita jari jasad si pocong Teman-teman Kesian deh ya Demi keamanan Dan kebaikan kampung kita Siap 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 Betul bro Daripada kampung kita Dicap yang gak-enggak ya kan Oh kita cari Cari sampai ketemu Lalu kuburkan dengan layak Siap 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 Sip lah Ayo kita cari Itu jasad Dimana jasadnya Oh itu tuh Innalilahi Ternyata si Maman Baru tau bro Bahwa Itu oleh si Maman lalu ya Pantes si Maman lama gak keliatan Ternyata ada meninggoy Sebengnya cepat kita bawa Dan kabari keluarganya Si tukang gimna kebawaan dia Untuk hidung Benar Kasihin orang tuanya Pasti cariin dia Kasihin lah Yolah kita kabarin Mereka pun membawa Maman Pulang ke rumahnya Mengabari pada orang tua ya Orang tua si Maman Keesokan hari Kita ini seperti ada di pemakaman bro Itu lagi dikuburkan Jasad si Maman Orang tua Maman Sangat bersedih Telah kehilangan anaknya Sedih hal Kami semua akan selalu merindukanmu Maman We will miss you Maman Jasad si Maman Telah dikuburkan dengan layak Alhamdulillah bro Sudah dikuburkan dengan layak Kini Tak ada lagi Pocong bergentayangan Di kampung karet Karena udah tenang si Maman Sekian Iya Gitu ah ceritanya bro Sekian Keren Keren Subscribe channel Tukang Game Subscribe channel bro Jangan lupa Tukang Game Subscribe juga channel Aldi Aldi Yaksa Game Bantu sampai 2000 subscriber tahun ini Kita subscribe juga channel Aldi Sampai jumpa Di video Video Berikutnya Wow 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 Keren 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 Wow Ya gitu ah bro Video kita kalian bro Video tentang apa bro Video tentang ini bro Pocong ini bro ya Pocong si Maman bro Bukan si Mumun ya kan Tapi Pocong si Maman Ini versi cowoknya kan Kalau cewek kan Mumun Ini kan cowok Maman Ya Ya pula Masuk lah ya kan Kan kejadian itu Ini bro Dekat kereta bro Di Diam-diam tadi Asal kita mainkan Diam ini Lewat-lewat Eh Keren-tapi tadi ya Soalnya memang Dekat kereta Pas pula Oke lah kita ya bro Kalau kalian suka dengan video Tukang game kali ini Bisa di apa Bisa di like Subscribe dan komen Share teman-teman semua Video Tukang game kali ini Sampai jumpa bro Di video-video Selanjutnya Yang pastinya Sangat keren bro Jamin ya Jaminan mutu Cepetul ya Sampai jumpa Ciao Bye bye